Halo guys, ketemu lagi di kanal YouTube Kelas Cangkir Kopi Dairy Journey Hari ini Minggu 18 Agustus 2019 Sehari setelah perayaan kemerdekaan 74 negara kita, publik Indonesia Oke guys, kita akan masuk ke volume kelima menu baru di kanal YouTube Dairy Journey Yaitu hashtag bacaartikel Artikel ini sendiri udah tayang di jbkdairy.com itu sekitar 2 bulan lalu pada 14 Juni 2019 Temanya tentang bahas perkembangan mobil listrik di dunia dari perspektif cangkir kopi Perspektif cangkir kopi itu adalah skuk media ini atau perspektif tentang media ini Jadi media kelas cangkir kopi baik kanal YouTube Dairy Journey atau jbkdairy.com Karena masih menyangkut euforia atau kegembiraan industri otomotif Indonesia Setelah Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo itu menandatangin Peraturan Presiden tentang pengembangan kendaraan listrik di Indonesia pada Senin 5 Agustus 2019 Oke, mari kita masuk ke artikelnya Jadi berdasarkan situs jatuh pada tahun 2018 itu pasar mobil listrik di dunia itu memang mengalami pertumbuhan yang paling besar guys Sekitar 74% dibanding tahun sebelumnya Yaitu di angka 1,26 juta unit dibandingkan data tahun 2017 yaitu 727 ribuan unit Jadi kurang lebih itu naiknya guys Walaupun pasar mobil listrik sendiri yaitu benar-benar yang mengandalkan tenaga baterai atau kerap disebut sebagai baterai Terkir vehicle di EV Itu populasinya memang masih kecil guys Jadi sepanjang tahun 2018 itu pasar-pasarnya baru Baru sekitar 1,5% dari total pasar mobil baru di seluruh dunia guys Oke, walaupun begitu menurut pihak Internasional Energi Agensi Pada tahun 2030 nanti itu pasar mobil listrik itu diperkirakan mencapai 125 juta unit guys Prediksi ini sendiri dilandasi oleh beberapa indikasi yaitu Yaitu naiknya keinginan baik di sektor calon konsumen individual ataupun perusahaan Pada kepedulian keraman lingkungan dan upaya pencarian energi alternatif guys Bagaimana diketahui sumber daya energi fosil atau bahan bakar minyak itu semakin menyusut Dan baik para pelaku industri maupun konsumennya itu mulai bergerak ke upaya pencarian sumber daya alternatif Dan salah satu hal yang paling didorong itu adalah sekarang perkembangan kendaraan mistrik guys Dan beberapa waktu lalu pun saya sempat membaca di media mainstream bahwa Pada saat perayaan hari kemerdekaan R itu sendiri Presiden Joko Widodo itu sempat mengenalkan bahwa Dari perpres ini itu diupayakan benar-benar produksi kendaraan mistrik di industri masif dan bisa merambah pasar ekspor guys Walaupun kembali dari data pihak Internasional Energi Agensi sendiri Jadi perkembangan kendaraan mistrik di sebuah negara itu sangat dipengaruhi dengan peluang mistrik dan kebijakan dari pemerintahnya guys Dan di tahun 2018 sendiri itu kabarnya baru sekitar 10 lah negara terkemuka yang sangat mendukung perkembangan kendaraan mistrik di dunia Negara-negara itu diantaranya Amerika Serikat, Cina, serta beberapa negara di kawasan Eropa guys Pasar kendaraan mistrik di Kina sendiri pada tahun 2030 itu diprediksi akan mampu merauk sekitar Seperempat dari populasi kendaraan mistrik di dunia Jadi sekitar 11 tahun dari sekarang itu diprediksi pasar otomotif Kina itu yang paling banyak menyerap kendaraan mistrik di dunia guys Sementara di kawasan Eropa, hantu siat muha pasar itu banyak digerakkan dengan Kebijakan standar emisi yang ditetapkan oleh pemerintahan terhadap kendaraan Dan pajak yang lebih tinggi kepada kendaraan yang masih menggunakan bahan bahkan fosil guys Diperkirakan pada tahun 2030 sendiri itu pasar kendaraan mistrik di Eropa itu akan memberikan sebagi sekitar 23% Sementara di wilayah Eropa, pasar kendaraan mistrik itu kemungkinan akan disemulan oleh dua faktor ke depannya Yaitu penetrasi di beberapa negara bagian seperti di wilayah California Yang didukung dengan kebijakan regulasi non-emisi kendaraan Serta faktor kedua adalah kebijakan pertimbangan dari Presiden Amerika Serikat saat ini, Donald Trump Untuk mempertimbangkan ulang lagi standar emisi kendaraan yang berlaku di wilayah negara Nah, beberapa negara lain di kawasan Eropa yang telah memberikan respon positif terhadap perkembangan kendaraan mistrik semenjak tahun 2017 itu Di antaranya ada Jerman, Perancis, Belanda, Sweden, Norwegia, dan Inggris Sementara di luar Eropa, di kawasan Asia, perkembangan paling besar di luar China itu ada di Jepang Jepang, Sweden, Inggris sendiri memang belum benar-benar fokus pasarnya pada kendaraan BV atau baterai electric vehicle Karena pangsa pasar yang paling khas, pertumbuhnya paling besar sementara itu adalah plug-in hybrid guys Jadi masih mengkombinasikan dengan kendaraan mesin konvensional Hal ini berbeda dengan pasar China Perancis dan Belanda yang benar-benar sudah mulai sangat fokus untuk mengembangkan sumber tenaga kendaraan Itu benar-benar pure baterai, jadi benar-benar BV guys Nah, dari perspektif pelaku industri sendiri, sudah beberapa pelaku industri otomotif terkemuka itu sangat fokus dalam pengembangan kendaraan BV di antaranya Toyota, BMW, VW, General Motors, Hyundai, dan Tesla Tesla sendiri pada tahun 2018 berhasil mencatatkan namanya sebagai produsen kendaraan mistrik dengan penjualan terbesar menolong model kendaraannya Tesla Model 3 Pada saat artikel ini sendiri dibuat, peraturan presiden itu sendiri memang belum ditandatangani Sebulan, berarti dua bulan setelah kebijakan artikel ini dibuat, baru kebijakan peraturan presiden mengenai pengembangan kendaraan mistrik di Indonesia itu ditandatangani oleh presiden Joko Widodo Oke, kurang lebih itu aja yang dibahas di artikel ini Mungkin informasi tambahan yang belum sempat dibahas di artikel ini itu adalah Jadi informasi tambahan itu yang saya bisa sampaikan, omrolan saya, misalnya bapak waktu lalu dengan direktur marketing PT Toyota Astramotor yaitu bapak Anton Jimmy Suwandi Jadi salah satu variable terpenting dari kendaraan mistrik itu adalah baterainya Dan kabarnya menurut beliau itu, pengembangan baterai dari kendaraan BV itu biaya sendiri sekitar 20% guys Dan itu yang paling krusial dari beberapa referensi juga yang saya baca Jadi ketersediaan baterai dan produksi baterai Dan diharapkan dengan peraturan presiden yang telah keluar ini Telah Indonesia ke depannya mampu memproduksi baterai sendiri dan dalam jumlah masal tentunya agar volume kendaraan mistrik di Indonesia Ataupun untuk kebutuhan pasar transport itu yang diharapkan bisa tercapai Oke, kurang lebih itu aja dulu guys Vlog sederhana kelas Cangkir Kopi kali ini Minggu 18 Agustus 2019 Semoga informasi yang bermanfaat Silahkan di-share kepada kenalan Anda Kalau informasi yang bermanfaat Tinggalkan komentar Anda Kalau yang dimasukkan Kira-kira tegal atau wajahnya apa yang menarik dibahas di kanal Youtube Cangkir Kopi Tentu saja yang terkait dengan dunia otomotif Jika saya mampu nanti saya akan coba garap konten kelas Cangkir Kopi seperti yang Anda sebutkan Oke, itu aja dulu guys Terima kasih telah mampir Jika berkenan silahkan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Sehingga Anda bisa mendapatkan update terbaru Setiap ada vlog Cangkir Kopi berikutnya di kanal Youtube Diri Jurni Oke guys Selamat hari minggu Selamat berakhir mekan Tetap sehat Tetap semangat Jangan dikasih kendal Udah guys Terima kasih telah menonton